pro dan kontra nih teman-teman antara penjual jamu merpati terus dengan penjual merpati nah ini yang lucunya nih yang komentar saya tampilkan mudah-mudahan bisa nih ya tampilkan disini nah teman-teman silahkan baca dan pahami maksud orang ini itu gimana nah jadi antara ada eh jamu dengan merpati Oke jadi saya akan jelaskan disini Hai ah ini yang komenternya bagus banget nah letak saya ngebohonginya dimana Hai nih jadikan ada merpati katanya Hai jamu itu enggak ngefek Bang di burung pasti yang bilang seperti itu dia enggak ngejual jamu nah ada lagi eh jamu itu enggak ngefek nih jamu ini enggak ngefek di merpati kata si penjual merpati nah terus kata si penjual jamu nah jamu ini bisa bikin merpati cos giring keras giring ngeket nah semuanya itu sebetulnya harusnya nih kalau pengalaman saya pribadi ya banyak oknum-oknum kayak pedagang jamu pedagang merpati saling jatuh menjatuhkan antara satu dengan yang lain itu saling menjatuhkan itu sudah hukum alamnya jadi sudah memang eh kadarnya memang seperti itu jadi apa unggul-unggul lah yang penjual jamu yang ngunggulin jamunya yang penjual merpati yang ngunggulin merpatinya kalau saya pribadi jujur merpati memang bagus nih tanpa jamu pun merpati saya itu bisa giring keras nah set Oke kalau saya enggak membela si penjual merpati enggak membela si penjual jamu juga ya jadi saya bukan diantara kedua mereka jadi saya berada di tengah-tengah Oke nih ini merpati nih merpati saya nih si raja pukul tanpa jamu ini pun memang kualitasnya sudah bagus tetapi merpati saya ini si raja pukul memang butuh ini temen-temen Nah kalau saya ini dilatih saya mainkan otomatis kondisi burung ini kecapean kelelahan Nah gimana memulihnya dalam waktu yang sangat singkat ya perlu jamu merpati juara pun pakai jamu jadi eh kalau iklannya eh iklan itu ya memang eh terserah marketing mereka jenisnya gimana jamu ini bisa bikin juara jamu ya itu mah bebas sah-sah saja tapi yang jelas kalau saya pribadi nih merpati ibaratnya ini merpati saya raja pukul tanpa jamu pun memang dia bisa giring keras tanpa apapun dia memang terbangnya kenceng tanpa jamu memang memang dari kualitas merpatinya cuman saya itu memang butuh jamu nih butuh seperti ini butuh jamu apalagi ini jamu jamu hebat nih jadi hebat buat segala galanya nih jadi eh tadinya eh Sumpah Mak si bila aja pukul ini kecapean kelelahan dengan saya memberi jamu hebat ini nah lelahnya hilang kirinya meningkat jadi kondisinya itu selalu prima nah itu maksud dari jamu hebat ini tuh seperti itu cuman terkadang memang beberapa marketing yang menjual produknya itu agak apa sih terlalu hiperbola juga atau berlebih-lebihan dengan memasak produknya ini jamu juara ya memang bener kata penjual merpati kalau ada jamu yang bisa buat merpati juara ngapain kita beli merpati mahal udah aja beli jamunya terus kita beli di pasar begitu pun si penjual jamu kalau ada merpati yang juara tanpa jamu nih tanpa kalau merpatinya dikasih jamu dikasih suplemen saya beli dengan harga mahal kata si penjual jamu nah seperti itu jadi saling berlawanan nah disini yang mau saya saya klarifikasi dimana letak saya membohongi kalian nih khususnya yang komentar nih waduh ini enak banyak sembarangan baiknya ngebohong-bohongin dimana saya ngebohong-bohongin saya nggak pernah ngebohong-bohongin memang jamu ini bagus untuk giring merpati bagus juga untuk mengembalikan stamina merpati tetapi ya kembali lagi ya betul di merpatinya nah seperti itu jadi jangan munafiklah karena senior saya pun nih yang sudah lama di dunia merpati itu semuanya memakai jamu nah itu jamunya ya kembali lagi ke kebiasaan mereka masing-masing jadi yang saya dateng yang saya pernah main senior-senior saya guru-guru saya itu semuanya hampir itu memakai jamu bahkan yang merpatinya sudah juara pun memakai jamu ya wajar lah kalau pedagang burungnya kalau ada jamu yang bisa merpati juara ya saya beli jamunya aja udah beli merpat yang murahan aja Nah itu kan kebalik-balik teman-teman nggak boleh seperti itu jadi kita ambil hikmahnya tengah-tengahnya nah sedangkan merpati saya ini tanpa jamu pun nih tanpa jamu hebat ya jujur merpati saya gampang digiringkan mudah digiringkan tetapi ketika saya latih saya ngecor nih habis tenaganya apakah mungkin dia akan bertahan kuat kebanyakan dari teman-teman kan memiliki pastinya giring kendor giringnya loyo merpati saya pun sama-sama halnya yang merpati yang sudah juara-juara pun nih setelah dia berlagak adu tarung itu pasti memakai jamu untuk memulihkan kondisi tubuhnya jadi jangan beranggapan jamu ini jelek jamu ini bagus tidak semua merpati kalau cocok dengan jamu A terus dia bagus sinerjanya meningkat ya teruskan Nah kalau cocok dengan jamu B ya silahkan Nah kalau cocok dengan ini jamu hebat ya silahkan pakai tapi kalau nggak cocok jangan dipakai gitu aja nggak usah repot-repot kita kembali lagi memang betul ke burungnya kalau burungnya jelek terus terbangnya nggak cepat ya dikasih jamu apapun ya tetap kayak gitu cuman memang merpati itu butuh jamu jadi saya tunjukkan dulu merpati pasar saya ya untuk mendongkrak si birahnya Nah pengalaman saya kebiasaan saya yang memakai jamu ini temen-temen gitu Nah kita lihat saja nih Apakah sudah giring ini setelah dua hari keadanya pun masih aduh gires ya Nah kita masukkan dulu ke sini tuh masih gires walaupun dikasih jamu ini tetap kita harus melakukan perawatan jadi enggak ada yang instan cuman berbeda ketika teman-teman tidak memberikan jamu ya maka durasinya akan lebih lama lagi prosesnya akan lebih panjang lagi Nah itu yang saya rasakan nah ini rampok nih bangun dari istirahat ini biasanya belum giring tapi nggak tahu nih ini setelah saya memakai jamu hebat nah tuh udah respon langsung respon Hai baru dua hari ini kalau raja pukul udah tiga hari ini sama nih dua hari jadi saya contohkan nih nih ini merpati pasar nah kalau temen-temen yang mau tahu ketika saya beli merpati di pasar terus pada giring-giring keras ya pakainya jamu ini jamu-jamu hebat Oke hihihi yuk bye udah Ibu badannya kebetulan nah tuh Nyalah tadi gak Hos nah tuh Uh Musik tuh dia masih takut Tapi udah bagus nih masuknya nih Oui eh Hai jadi bukanya enggak giring teman-teman Ini nih sebetulnya kirinya keras namun kenapa karena ini belum terbiasa dengan saya jadi masih takut-takut ya wajar tuh seperti ini tuh sebetulnya dia kirinya keras tuh nih kalau dilepas juga ngejar-ngejar terus pasti kebetinaannya nah ini yang sama-sama dua hari setelah memakai jamu eh ayo nah tuh ini sebetulnya sama saja ini girinya cuman berbedanya kalau si rampok itu sudah jinak nah tuh bedanya disitu aja tuh nanti setelah sudah dapat empat hari ya barulah akan giring keras nah seperti ini yuk yuk nanti saya akan update terus nih berkembang nah tuh tadi masih malu-malu Oke kita kasih pergerakan dulu yuk nah kalian juga harus melakukan seperti ini tuh ini lagi-lagi ini lagi nah nih setelah biasanya kalau di tempat luar itu kirinya akan nambah hebat kirinya biasanya nih tuh nanti biasanya setelah 3-4 hari ini girinya akan keras nih tuh Oke simpen di sini dulu nah ini kalau merpati memang kualitasnya memang bagus tuh jadi bisa dipahami ya temen-temen tuh tapi jangan salah loh nanti itu kalau sudah eh menyatu dengan jamunya atau sudah cocok nanti ya itu kan baru pengenalan ibaratnya jadi nanti akan dengan sendirinya seperti ini mudah digiringkan tuh kondisinya ya nanti ketika capek pun kita cepat memulihkannya staminanya juga terjaga nah ini kayak si raja pukul nih tuh ya kan tuh beda banget ya betul beda karena kenapa ini sudah dapat tiga hari nih jadi tiga hari memakai jamu selain merpatinya punya tingkat giring yang bagus terus juga ini udah lama makanya udah tiga hari kalau kalau yang si rampok dengan merpati baru saya itu baru dua hari tapi lihat tuh dia mau kawin terus tuh karena efek dari jamu hebat kondisi merpat itu jauh lebih berbeda biasanya eh 80% itu ada peningkatan tetapi kalau nggak pakai jamu ah ya bisa lama bisa berbulan-bulan untuk menggiringkan tapi Alhamdulillah nih merpatinya baru dua hari nih ya nih setelah dua hari nanti saya akan update terus perkembangan merpati baru saya nih yang mirip Joko nih eh sampai giring keras eh memakai ini nih jamu hebat Oke mungkin segitu saja teman-teman terima kasih yang buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati